ya kita ketemu lagi dan pada kali ini aku akan melanjutkan membahas video-video lama yang ada di channel YouTube ku cuma sebelum aku membahas video lamanya akan aku bahas pada kali ini kalian harus nonton dulu bahasan saya yang kemarin yang udah aku tayangin juga di YouTube nanti linknya bisa kalian lihat di atas ini ya Oke kali ini aku akan membahas tentang video pertamaku di YouTube nah kemarin kalau nggak salah di komentar video pembahasan yang kemarin ada yang request Coba dong Mas Gerda bahas video pertamanya Mas Gerda di YouTube nah disini aku membahas sekarang ada tiga video awal yang aku masukin ke YouTube pertama kalinya aku cerita sedikit ya Jadi aku itu mulai main YouTube tahun 2010 cuma waktu itu belum tahu apa-apa cuma mengupload ke YouTube itu cuma iseng-iseng aja Nah ada dua video yang aku upload tahun 2010 itu nanti kita bahas setelah ini ya terus setelah tahun 2010 itu aku sempat vakum tiga tahun baru 2013 aku main YouTube lagi nah udah nggak usah lama-lama lagi kita langsung bahas video yang pertama berikutnya nih oke udah kalian tonton ya video ini ini pertama kali aku upload video ke YouTube itu video yang barusan yaitu video kereta api Cirebon Express nah seperti yang kalian tahu video tetapi Cirebon Express yang baru santai yang tadi adalah aku shoot di petak jalan antara Jatinegara Kemanggarai Nah itu aku ambil dari dalam kereta api Gaya Baru Malam Selatan waktu itu aku masih inget banget aku lagi naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan tiba-tiba kita ditahan keretanya di depan sinyal masuk stasiun Jatinegara dan papasan dengan kereta api Cirebon Express nah ada beberapa hal menarik yang buat flashback kita kemas yang lalu bisa dibahas yaitu tentang kereta api Cirebon Express ini kita bahas satu persatu ya Oke mulai dari lokomotifnya lokomotifnya itu masih pakai seragam lama yang warnanya putih itu ya kalau kalian lihat itu lokomotifnya 20128 masih pakai seragam lama dan logo kereta api yang lama yang bentuknya kayak set ini 20128 untuk nomor barunya itu nomor yang sekarang itu masih ada ya nomor barunya itu 201 7723 dan sekarang 20128 itu diponya di Bandung Nah kita lihat lokomotifnya itu masih pakai seragam yang lama dan dulu CC201 itu itu belum dilengkapi dengan lampu kabut atau foglamp yang dicasis di bawah itu ya itu belum ada lampu kabutnya tapi kurang tahu sih tepatnya kapan tapi dekade 2015 ke atas setelah 201 itu melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan akhir di baliasa Jogja itu dipasangin lampu kabut semua Nah itu bisa kita flashback ya jadi dulu itu 201 itu lampunya enggak ada lampu kabutnya cuma lampu utama yang di atas kabin itu Oke kita lanjut ya ke rangkaiannya nah rangkaiannya ini campur-campur ya jadi tahun 2010 itu rangkaiannya masih pakai livery yang campur-campur jadi di eksekutifnya dulu nah di eksekutifnya kan karena Cirebon Express itu kan kelasnya itu kan ada campuran ya eksekutif dan bisnis Nah kita bahas yang eksekutifnya dulu nah eksekutifnya ini juga liverynya ada yang macem-macem ada yang bawahnya warna biru tua dengan garis kuning dan biru muda juga ada yang bawahnya warnanya abu-abu dan garisnya kuning sama putih Nah apa bedanya Nah aku cerita ini jadi eksekutif itu dibagi menjadi tiga tingkatan kereta eksekutif itu yang pertama adalah eksekutif argo eksekutif satwa dan eksekutif campuran Nah dalam kereta Pijerbon Express ini rangkaiannya itu ada eksekutif satwa dan eksekutif campuran bedanya apa Nah sekarang gini kalau eksekutif argo itu liverynya tahu ya yang kayak ombak nanti ada fotonya disini ya aku tampilin liverynya kayak ombak gitu bawahnya abu-abu dan garisnya kuning itu kayak ombak nah itu eksekutif argo Nah yang bawahnya abu-abu tapi garisnya itu kayak bentuk kotakan cekungan di tengah tapi bawahnya abu-abu itu adalah eksekutif satwa eksekutif satwa itu satu tingkatan di bawah eksekutif argo terus kalau yang bawahnya biru tua terus cekungannya garisnya warnanya kuning dan biru muda itu namanya eksekutif campuran atau biasa kalau pecinta kereta api zaman dulu namanya eksis eksekutif bisnis karena dulu kereta eksekutif kalau campuran itu ya digandingi sama kelas bisnis nah bedanya apa antara eksekutif argo eksekutif satwa dan eksekutif campuran mungkin banyak persepsi ya banyak persepsi dari mungkin pecinta kereta api yang udah sepuh yang udah lama mendalami tapi kalau menurut aku sendiri perbedaannya adalah kalau eksekutif argo itu bener-bener argo dan paling utama di kelasnya jadi misalnya nggak berhenti-berhenti di stasiun antara ya misalnya dari Cirebon eh dari Jakarta ke Purwakerto jadi dia cuma berhenti di Cirebon terus akhir di Purwakerto itu eksekutif argo ya kelas pertama lah setelahnya kalau sekarang itu kereta bendera gitu ya kalau eksekutif satwa itu eksekutif yang berhentinya itu sedikit lah tapi tetap berhenti gimana ya sama argo tapi satu tingkatan dibawahnya jadi misalnya dari Jakarta ke Purwakerto eksekutif satwa ini berhenti misalnya di Cirebon sama Purwakerto gitu jadi kalau aku kan langsung set kalau eksekutif satwa masih berhenti sedikit sedikit lah gitu di stasiun-stasiun yang sekiranya bisa jadi pemberhentian terus yang terakhir eksekutif bisnis atau eksekutif campuran nah zaman dulu itu eksekutif campuran ini biasa dicampur dengan tetapi kelas bisnis ya kayak Cirebon Express terus dulu itu juga Purwajaya Purwajaya itu juga masih pakai ada eksekutifnya ada bisnisnya gitu jadi dicampur antara eksekutif dan bisnis kalau sekarang kan sudah random ya ada yang kadang dicampur dengan bisnis ada yang kadang dicampur dengan eksekutif nah dan juga sekarang liverynya jadi sama semua jadi nggak ada perbedaannya nah kalau dulu itu dibedain liverynya antara eksekutif argo eksekutif satwa dan eksekutif campuran gitu ya secara ringkas perbedaannya kita lanjut lagi kita nonton terus kelas bisnis kalau kelas bisnis dulu liverynya itu biru muda tahun 2010 ya ini ya liverynya itu bawahnya itu biru tua sorry biru tua terus garisnya ada warna hijaunya dan dulu kelas bisnis itu belum dilengkapi dengan AC jadi kipas angin jadi bedanya dulu itu tahun 2010 itu kelas ekonomi itu benar-benar nggak ada ya apa ya ventilasi udara itu dari jendela sama ada kipas tapi kipas nggak rasanya itu yang di atas itu tapi kalau bisnis ada kipas anginnya jadi perbedaannya nggak terlalu banyak ya dari ekonomi sama bisnis waktu itu cuma bedanya kalau bisnis itu kan kursinya bisa diputar bisa dibolak-balik jadi kalau ekonomi kursi patent dan juga belum ada kayak AC split seperti sekarang kan dipasang AC split kayak rumahan itu oke next sekarang kita bahas video kedua aku di YouTube yaitu video kereta api Bogo Wonto silahkan kalian lihat videonya berikut ini selamat menikmati api Bogo Wonto silahkan selamat menikmati 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 sama temen-temen pagi harinya itu ada ketel lewat tetapi ketel dari Tegal ke Maos nah aku rekam aja waktu itu nah lokomotifnya nah ini spesial lokomotifnya waktu itu ketel belum ada puong karena waktu itu puong masih dibuat di Amerika sana jadi lokomotif masih pakai CC204 CC204 hidung miring jadi di video ini CC204 12 kalau ngasih c204 12 yang membawa kereta api ketel dari Tegal ke Maos jadi kalau lihat kereta api lokomotifnya hidung miring itu kayaknya terkesannya gagah banget jadi kalau dulu aku seringnya manggilnya Argo ketel Oke itu aja tiga video pertama yang yang aku upload di YouTube masih pakai kamera Aceh masih pakai kamera yang enggak jelas karena waktu itu belum konsen upload di YouTube jadi masih iseng-iseng doang dan seterus itu aku langsung berkala upload terus ke YouTube sampai sekarang itu aja bahasan kita pada kali ini dan nantikan bahasan berikutnya jadi kalau kalian ingin menonton video yang lain juga silahkan tonton di channel ku dan juga jangan jangan lupa like share dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton videoku kali ini jangan lupa kalian subscribe di sini dan jangan lupa tonton video yang lainnya di sini selamat menikmati terima kasih